Assalamualaikum semua, pasti tak banyak yang tahu para hero dari Banten, bukan hero itu, pahlawan dari Banten. Mari kita simak videonya agar yang tidak tahu menjadi tahu, yang udah tahu menjadi lebih tahu. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Sultan Agang Tirtayasa Adalah Raja Banten dan sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati. Ia menjadi Sultan atau Raja setelah kakaknya meninggal dunia. Dan nama Sultan Agang Tirtayasa didapat ketika ia menirikan keraton balok di dusun Tirtayasa yang terletak di Serang, Banten. Beliau terkenal dengan perlawanannya kepada Belanda karena monopoli perdagangan yang dilakukan VOC, sehingga kesultanan dan rakyat Banten mengalami kerugian. Sayangnya ia jatuh karena pertikaian kedua putranya, yang udah didombak oleh Belanda, yaitu Sultan Haji dan Pangeran Purbaya. Belanda mematuhi Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Agang Tirtayasa hingga tertangkap pada tahun 1683 dan penjarakan di Batapia sampai meninggal di sana. Dan dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Banten, sebelah utara Mesjid Agung Banten. Gelar Pangeran Lawan Nasional diberikan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1970. Mr. Safruddin Frawira Negara Pahlawan Nasional dari Banten ini pernah menjabat sebagai Presiden atau Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ketika agresi militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 menjatuhkan pemerintahan sah Republik Indonesia di Yogyakarta. Ketika itu, ia menjabat Menteri Kemakmuran Republik Indonesia dan mendapatkan mandat dari Wakil Presiden Muhammad Hatta melalui telegram. Melalui perundingan Reim Region, PDRI berhasil membuat Belanda membewaskan Soekarno dan kawan-kawan kembali ke Yogyakarta. Sindang antara PDRI dan Soekarno dilakukan pada 13 Juli 1949 bersama Muhammad Hatta dan sejumlah menteri dari kedua kabinet untuk mengembalikan mandat yang dilakukan pada hari berikutnya secara resmi. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 2011. Kehakiya Ihaji Wasid Lebih dikenal dengan nama Ki Wasid. Ia adalah seorang pejuang yang memimpin pada Perang Gagir Celogon di tanggal 19 Juli 1888 sampai gugur pada tanggal 30 Juli 1888 di Banten. Ia adalah murid dari Nawawi Al-Bantani dan Abdul Karim Al-Bantani. Sebagai seorang pejuang, ia ahli dalam kemampuan strategis seperti melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan para ulama serta pejuang lainnya di dalam dan luar daerah Banten untuk melawan penjajahan Belanda. Brigjen Kihaji Haji Syamun Ia adalah cucu dari Kihaji Wasid, seorang patriot dari Banten. Dilahirkan di kampung Beji Bojonegara, Serang pada 5 April 1894. Ia adalah komandan dari Depisi Batalion 99, Tentara Rakyat atau Pemilihan Tanah Air Veta yang menentang pemerintahan India Belanda dan Jepang di Banten. Ia merupakan residen pertama Banten pada periode 1945 sampai 1949 dan seorang ulama pejuang yang karismatik. Beliau meninggal di kawasan Cina, Kak Serang pada tanggal 28 Februari 1949. Presiden Jokowi resmi mengenanggurahi Kihaji Syamun menjadi pahlawan nasional. Nyimas Gamparan Ia terkenal dalam Perang Cikande yang terjadi antara tahun 1829 sampai 1830. Perang terjadi karena Nyimas Gamparan yang memimpin puluhan pendekar wanita menolak tanam paksa atau kultur stilsil yang diwajibkan Belanda untuk penunduk peribumi. Ia dan puluhan pejuang wanita bawahannya melakukan perang grillnya untuk melawan pasukan Belanda dan memiliki markas persembunyian di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Bala Raja. Serangan-serangan yang dilakukan Nyimas Gamparan dan pasukannya sangat perepotkan Belanda. Nyimas Melati Ia adalah pahlawan wanita yang berjuang dalam sejarah perebutan kemerdekaan di wilayah Tangerang. Merupakan anak perempuan dari Raden Kabal yang mengikuti perjuangan ayahnya melawan Belanda. Namanya sekarang diabadikan sebagai nama sebuah gedung yakni gedung wanita Nyimas Melati di Jalan Dan Mogot. Selain itu juga diabadikan sebagai nama sebuah jalan yang terdapat kantor KVUD Kota Tangerang. Nyimas Melati dan Nyimas Gamparan belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional wanita di Indonesia. Terima kasih telah menonton!